Pada tanggal 25 September kemarin, aktor Kim Jonghyun munggah postingan panjang di akun media sosialnya. Pertama, dia memulai dengan permintaan maaf. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf jika ada orang yang merasa tidak nyaman dengan pesannya. Namun, ia mengambil semua keberaniannya untuk memberikan hatinya kepada mereka yang telah bekerja sangat keras membantu dirinya dan berdoa untuknya selama ini. Kemudian, Kim Jonghyun mengaku bahwa beberapa bulan terakhir ia merasa seperti berkeliaran di tempat yang tidak diketahui. Ia merasa kosong dan sibuk mengisi kepercayaan dirinya. Bahkan, menahan diri pun terasa berat dan lelah. Namun, di sisi lain itu adalah saat di mana ia bisa melihat jauh ke dalam hatinya. Ia mengakui bahwa ia adalah orang yang masih kekurangan banyak keterampilan. Ia merenungkan diri karena tidak bertanggung jawab atas pilihan yang telah ia buat. Ia mengakui bahwa itu salahnya karena ia sibuk menyalahkan orang lain dan tidak menjaga kesehatan dirinya sendiri. Ia juga menulis surat ini untuk melakukan refleksi diri. Ia menyadari akting adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan. Dalam surat tersebut, aktor drama Mr. Queen tersebut juga mengatakan bahwa itulah caranya bertemu agensinya saat ini, Story J Company. Mereka mengakuinya dan berjanji untuk merawatnya dengan baik, jadi ia banyak didorong. Jung Hyun merasa bersyukur memiliki perusahaannya sebagai mitra. Sebagai penutup dalam suratnya tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus berakting dan ia kembali meminta maaf kepada semua orang. We end up the same every time Cause whenever I speak, there's nothing left to